Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mendatangi Panglima TNI guna meminta izin dan arahan untuk penugasan Satuan TNI dalam rangka peringatan Hari Pancasila 1 Juni di Kota Inde, Nusa Tenggara Timur. Jadi sebetulnya apa yang perlu dibantu? Kami laporkan, mohon izin, bahwa BPIP pertama sangat memohon arahan Bapak Panglima terkait pertama menindaklanjuti surat yang pada tanggal 12 Mei 2022 itu terkait mohon dengan hormat izin Bapak Panglima berkenan menugaskan Satuan TNI yang memberi tugas dan fungsi dalam pelaksanaan upacara di Kabupaten Inde. Kemudian dari kami juga ada semacam usulan supaya sekiranya diperkenankan dari Pak Pangdam atau Kasdam berkenan menjadi perwiraan upacara. Akan tetapi nanti berdasarkan beberapa diskusi mohon diperkimbangkan karena juga Pak Pangdam dan setelaku koordinator pelaksanaan perwiraan daerah Bapak. Kemudian izin Bapak yang kedua terkait dengan surat kepala BPIP terkait dengan permohonan dukungan pelaksanaan peringatan di lahir Pancasila di Inde. Panglima akan mengupayakan dan mempertimbangkan dengan melakukan rapat internal terkait permohonan-permohonan yang diajukan oleh BPIP. Selama pasukannya ada di sana sih gak ada masalah. Hanya jalan darat saja oke. Saya pokoknya gini, saya kalau soal pejabat segala macam nanti kami rapatkan internal. Saya pokoknya akan berusaha, ya kita berusaha untuk menghadirkan yang penting pasukan upacara kemudian mereka geladi, itu perangkat mulai dari perwira upacara, komandan, sampai dengan korupusik, sampai dengan selesai rata upacaranya. Terima kasih telah menonton!